Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami didang bersama dengan Bapak Iyai Masrur Kebetulan beliau ini adalah salah satu dosen di IIN Kediri Bidang di tafsir hadis Di tafsir hadis dan sekarang ini sedang menyelesaikan studi SPK-nya di Pungin Jogja Pak ya? Iya Jogja Dan saat ini beliau sedang meneliti mengenai apa namanya Pola sidik jari dari penghafal Al-Quran Pola sidik jari dari penghafal Al-Quran Bagaimana sih rata-rata pola sidik jari yang ada di para penghafal Al-Quran itu Apakah punya pola-pola khusus yang nanti itu menjadi indikator keberhasilan dari proses menghafalnya Ataukah nanti ada tindakan khusus Ketika dia itu punya pola sidik jari yang seperti ini Tindakan menghafalnya harusnya seperti ini dan seperti apa nanti kita akan berbeda langsung dengan beliau Bapak Iyai Masrur Alhamdulillah sehat Ini saya ditodong ini Ini mungkin bisa diceritakan dulu Pak ini bagaimana apa namanya Rencana studi Panjendengan untuk meneliti mengenai pola sidik jari penghafal Al-Quran ini Pak Seperti apa ini Pak model penelitiannya Model penelitiannya Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Qiyama Ayat 4 itu kan ada Lafat dalam Al-Quran itu Bananah Saya melakukan pencarian sederhana ya Belum mendalam itu Kata Bananah dan derivasinya di dalam Al-Quran itu hanya terdapat di dua tempat Dan yang saya ingat dengan betul yang surat Al-Qiyama Ayat 4 itu Memang dari segi konteks atau melihat siakul kalam dari Lafat-lafat tersebut Itu memang konteksnya memang konteks eskatologi Jadi memang membahas persoalan kiamat gitu ya Suratnya aja surat Al-Qiyama Kemudian dari para pemikir Islam Itu melakukan kritik terhadap ayat-ayat eskatologi Kritiknya itu Uang Al-Quran itu diturunkan di dunia Terus kemudian dunia ini sebagai pekal kita untuk ke akhirat Kok kemudian tiba-tiba ayat itu hanya berbicara uhrawi saja Tetapi bagaimana cara makanya di dunia tidak dijelaskan gitu Akhirnya muncul para pemikir-pemikir Islam Yang mengharapkan bahwasannya kalau menafsirkan Al-Quran itu Jangan hanya pertimbangan-pertimbangan yang uhrawi Sehingga tidak membumi bahasa-bahasa pemikir Islam Maka kemudian muncul penafsiran ilmiah atau tafsir ilmi Sebenarnya kemenang sudah memulai Kemenang sendiri menafsirkan bananah disitu juga Fingerpin analisis Kemudian juga ada jari tontowi itu juga Menafsirkan sebagai analisis sidik jari Yang terkenal dengan tafsir ilmiah jari tontowi itu Nah dari sini cuma di dalam dua kitab itu Saya belum menemukan penjelasan yang detail Dikarenakan memang ya mereka tidak pakar disitu Nah kebetulan saya memang membidangi itu Saya mempelajari teori-teorinya Kemudian saya juga melakukan pengambilan sidik jari Lebih dari seribu orang Kalau dulu memang kebutuhannya untuk melihat prestasi Kalau sekarang memang saya fokuskan untuk Meneliti bagaimana sih sebenarnya Pola sidik jarinya para penghafal Al-Quran Sebenarnya apapun ya dengan meneliti sidik jari itu apa sih tujuannya pak pak? Kenapa pak harus di Lihat Apa yang mau digali dari adanya sidik jari itu pak? Ada ya Aliran-aliran di dalam fingerprint analysis itu ada banyak ya Cuma punya saya itu Hipno fingerprint analysis Hipno fingerprint analysis Hipno fingerprint analysis yang kemudian nanti Cara mengawalnya pakai hipnoterapi Tapi saya gitu emang Saya membidangi itu Saya belajar langsung dari Bapak Hipnoterapi Indonesia Dan dari NSNLP USA Setelah itu dari sidik jari itu yang diketahui Yang pertama untuk melihat Bagaimana cara seseorang melakukan sosialisasi Itu bisa dilihat dari jempolnya Kalau jempol tangan kanan itu yang internal Yang tahu dirinya sendiri Kalau yang kiri itu external orang lain bisa lihat Kadang kanan kiri enggak sama Jadi antara yang internalnya sebenarnya dia bagaimana Cuma ternyata ketika dilihat sama orang Ekspresinya itu beda Kemudian kalau jari telunce itu Untuk melihat Cara berpikir seseorang Kemudian kalau jari tengah itu Untuk melihat Cara bertindak seseorang Kadang ada orang itu Yang di target terjadwal bisa Ada yang dibuat terjadwal Malah enggak bisa Malah enggak bisa Nah Itu termasuk dalam hafalan Itu pentinglah itu Melihatnya nanti sidik jari tengah Terus kemudian jari manis Jari manis untuk melihat gaya komunikasi Kita melihat kadang ada orang yang komunikasi Itu muter-muter dulu Padahal intinya apa muter-muter Ada yang senangnya Itu bisa dilihat Kemudian yang dari Jari kelingking Itu bisa digunakan untuk melihat Ini cara adaptasi seseorang Itu dari jari kelingking Jari kelingking adaptasi Jadi beda-beda itu Pak ya? Dari beda-beda Itu punya makna sendiri Punya makna Ini untuk komunikasi Untuk melihat sosialnya seorang Terus nanti juga bisa digunakan Untuk melihat indera mana yang terkuat Untuk belajar Dan termasuk untuk mengingatkan Masih hati itu melihat indera yang terkuat akan terlihat Terus kemudian juga bisa digunakan untuk melihat bakat Anak ini sebenarnya kuat di eksakta atau non eksakta Walaupun anak yang non eksakta bisa juga memilih eksak Cuma nanti dia butuh effort lebih daripada yang memang di bakat di eksakta Kadang ada Anak itu Oh saya tak milih program IPA Kalau di sekolah SMA atau alia itu ya Padahal dia sebenarnya nggak bakat di situ Dia ikut-ikut temennya Tetap bisa Cuma dia butuh effort lebih daripada yang memang asli bakat di situ gitu Kalau masalah karir juga pilihan Memang itu bisa dilihat dari situ nanti Terus kemudian bisa juga digunakan untuk Melihat tipe Apakah dia tipe visual, auditori, atau kinesthetik Bagi penghafal ini penting Biasanya yang paling PR lebih Bagi seorang pengajar Seorang ustad Itu kalau ketemu anak kinesthetik Kalau kinesthetik kayak gimana itu Pak? Kalau anak kinesthetik itu Anaknya itu harus Cara belajarnya learning by doing Jadi dia belajarnya harus dengan melakukan langsung Dia lebih mudah dikenalkan base Kalau dia naik base ini lebih Daripada dia harus digambar Dikasih tau Karena kadang anak-anak kinesthetik Salah satunya cirinya biasanya dia sulit diam Itu kalau anak kecil Nah sana 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 Itu ya anak kinesthetik Dan biasanya kalau di sekolah dicat anak Bodoh Dikarenakan Ya nakal bodoh Karena dia ngerekamnya sedikit Karena gurunya memakai Auditori visual Nah itu persoalannya di sana Ini bukan bermasalah di anaknya Tapi memang karena Fasilitasnya yang kurang mendukung Nah kalau di hafalan pun sama Tipe anak visual Itu dia akan Ingat letak Ayat Ini di bagian atas Ini tengah Kalau gambarnya hilang di pikiran Lompat Lompat Oh Bersih masing-masing itu Punya cara Harusnya punya cara menghafal yang berbeda-beda ya Punya cara menghafal yang berbeda Ya Visual sama kinesteti Ya itu punya cara yang berbeda Anak kinestetit dengan kelemahan menghafal tadi ya Ada kelebihan juga gitu kelebihannya kalau sudah hafal sulit hilang biasanya gitu walaupun itu belum diriset ya tapi mohon maaf ya jadi ketiganya juga masing-masing semuanya punya potensi bisa menghafal semua bisa dengan plus minusnya kalau ketemu anak kenaestetik kok hafalnya lama bersahabatlah kita ini sebagai pembimbing yang membimbingan anak dalam hafal Quran kita menemukan yang berbeda-beda kita sih sebenarnya tidak mempermasalahkan tepat lambat cuman nanti kalau memang dari penjangan ini bisa memfasilitasi Oh ini kita ketahui dari awal Oh ini dia punya potensi biasanya kan ada orang itu ini akan banyak orang promo jualan ini alat tilawah yang dengarkan ini mp3 macam-macam Oke itu bagus bagi anak auditory saya termasuk bukan tipe auditory itu dengarkan kurang gitu ya tetap enggak gitu ini kurang-kurang berpengaruh saya kurang visual jadi kalau lupa ininya lokasi ayat atau paling enggak bentuk lapaknya disini gimana itu ya lupa buka memungkinkan Pak tidak Pak itu seandainya ada orang itu punya ketiga-tiganya atau kedua-dua atau tiga atau memang harus hanya cuma satu orang sebenarnya setiap orang punya tiga-tiganya cuman mana yang paling dominan kadang dominannya itu ada yang dominannya jauh selisihnya kalau selisihnya jauh biarnya dia lihat kinestetik ekstrim itu orang-orang seperti ini berarti ya dia kecenderungan hafalnya biasanya jauh lebih sulit tapi kalau selisihnya hanya sedikit itu ya tampak enggak ada berbeda iya saya akan kasih lupa melihat anak-anak ingin urutannya itu bagus air rajin kuatang semangat tadi kok yuk apa-apa kalau baca itu aneh oh ya saya akan itu merasa izah kasih di awal bengkoreng baik karena artinya kargo si awal itu roh wajib tapi makanya masih susah itu gimana ya mungkin nanti kalau bisa menemukan potensi-potensi itu kita bisa membuka muka potensi itu Pak Iya itu nanti rencananya untuk panjangan fingerprint di sini itu dalam rangka untuk ini ya berarti identifikasi ini ya lebih tipe melihat tipe-tipe penghafal Al-Quran yang sama Allah itu diberikan kelebihan kecepatan daripada yang lain jadi kan kalau riset-riset yang sebelumnya baik di dalam negeri atau di luar negeri yang di dalam negeri yang saya tahu itu di Unsri Universitas Sriwijaya itu di Fakultas Kedokteran itu sudah dilakukan riset tentang itu dan dia di tulisannya di karya ilmiahnya deskripsi ya itu mencantumkan beberapa riset di tempat lain baik dalam negeri luar negeri itu mahasiswa-fakult sedokteran itu sidik jarinya dominannya lup semuanya dari total 10 sidik jari tangan dan itu diulang-ulang beberapa tempat hasilnya sama dari situ saya memiliki hipotesis awal para menghafal Al-Quran itu juga sama loop tipe jadi gimana ya gambarnya jadi ada gambar Tenggak ada tipe loop itu biasanya secara garis besar ada tiga jadi ada tipe loop kemudian ada tipe brain steam sama yang tipe neocortex nanti dari masing-masing itu ada klasifikasi lagi yang lebih detil tuh ada klasifikasi kayak gimana ya jadi di anak kedokteran di fakultas tersebut diambil sidik jarinya dari 10 diambil selalu dilihat di total sidik jarinya dari 10 jari rata-rata orangnya loop dan itu iya itu ada 60% tentu dan diulang-ulang hasilnya sama itu saya meyakini para penghafal Al-Quran itu juga memiliki pola yang sama gitu karena ada riset-riset yang menunjukkan itu yakni ahli neurosain itu dia menunjukkan otak manusia itu terhubung dengan pola sidik jari yang ada di tangan dasarnya itu termasuk juga bisa digunakan untuk melihat jari itu penyakit itu bisa penyakit medis itu di riset sudah banyak yang menjelaskan itu apakah benar kalau orang itu dominanya itu menghafal itu daya analisisnya atau daya sosialnya itu apa kurang mungkin atau benar seperti itu Pak ada anggapan seperti itu gimana ya sebenarnya enggak juga ya sesuatu kalau belum di riset sebuah belum bisa berkomentar Iya ya kalau belum di riset saya lihat anak-anak yang fokus nafalan aja terus kak memperhatikan atau memang dia itu lagi-lagi ganteng atau gimana ya ya biasanya begini saya juga punya tempat restoran koran dulu juga sama dia menyampaikan lu seapalan seorang usah kakaknya cangkruk karokan cancane itu biasanya cobanya kalau dia banyak muka lama ngomong sama temen mau enggak mau biasanya konsentrasinya berkurang untuk Qurannya waktunya terbuang ini rencananya kita akan beliau kakak kita arahkan untuk meneliti sidik dari para santri yang sudah menyelesaikan tasmi 30 dos dengan waktu yang relatif singkat nanti apakah dari beberapa santri yang pasti dengan cepat itu apakah memang nanti punya tipologi sidik dari yang mungkin ya hampir sama ya atau serupa yang tadi dikatakan jenisnya lu tadi tuh iya punya punya tipe khusus ya nanti terus nanti bagaimana dengan yang kurang cepat nanti mungkin perlu ditulis nanti kita juga bisa mengambil langkah yang tepat bagaimana ketika kita menemui anak yang memang hafalannya itu tidak secepat teman-temannya supaya dia itu enggak enggak dong meskipun ya waktunya tidak secepat teman-temannya dan itu bisa dimaklumi oleh anak maupun orang tua maupun Ustadznya atau Ustadznya orang tua atau Ustadznya itu kemasakan diri anaknya itu yang punya perasa pengabdiannya tinggi di pondok Iya waktunya juga tidak secepat teman-temannya itu tapi sosialnya bagus tanda gawain itu ya memang Allah fadbalah ba'dahum ala ba'dahfir rizik itu yang harus dibahami ya terkadang eh tetap ikhtiar terbaik kita lakukan tapi selain ikhtiar terbaik ya manusia itu bisanya mengusahakan yang terbaik maka pemahaman terhadap para hamilul Quran itu bagi yang sama Allah diberikan kelebihan 30 juz hal-hal ya setelah itu dia sama Allah diberikan tempat dia sebagai hamilul Quran yang bilhoid tadi dengan akalannya tapi kan tidak semuanya harus seperti itu hamilul Quran bisa jadi orang itu menjadi orang yang sama Allah diberikan kelebihan memiliki banyak waktu banyak tenaga banyak kelebihan untuk mengamalkan isi Al-Qur'an itu bisa jadi hamilul Quran maka kemudian makna makna penjaga kawan kan inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidhun itu Prof.Rishyat dalam tafsir yang al-misbah itu menjelaskan bahwasanya lahafidhun disitu yakni ayihafidhu Al-Qur'an yakni uparang hafal Quran kemudian juga dimaknai percetakan juga yang menyetak mushaf itu juga dimaknai orang yang membuat rekaman di MP3 atau lainnya itu juga bagian dari itu ya cuman makna itu kan mengalami penyempitan makna gitu penyempitan makna tentu itu ada sisi plus minusnya kadang kalau kita ngelihat contoh di Afrika Barat gitu ada sekolah Quran di sana lah itu di sana itu kalau anaknya Ustadz nggak hafal Quran itu di ini diikat diikat ketika kita ditanya kenapa kok diikat anaknya jadi ditale nih dibondo di selaju nih kenapa mereka berkiyakin supaya anaknya hafal Al-Qur'an dan di sana pola mendidik Al-Qur'annya itu kalau anaknya nggak hafal dibukul dan mereka berkiyakin bekas pukulannya tadi itu itu nanti ketika dia di akhirat itu dia nggak akan tersentuh api neraka dagingnya orang yang sedang belajar Al-Qur'an jadi sampai ada pemaknaan sejauh itu itu ditulis di dalam buku the working Quran Quran berjalan kalau tidak di tiktok-tiktok dengan banyak anak orang-orang itu namanya embodiment jadi tubuh digunakan untuk merekam Quran embodiment jadi sama para antropolog dari di barat itu diri jadi sempat dikritik kenapa orang Afrika Barat itu melakukan pendidikan cara seperti itu itu bentuk penyiksaan bentuk pendidikan yang nggak jelas itu ternyata akhirnya di riset sama Rudolf itu di riset kamu jangan melihat dari cara pandangnya orang-orang hem itu yang dia dengan cara pendidikannya melihat pendidikannya seperti pada umumnya kita harus festen jadi tanya langsung ke orangnya yang melakukan itu gimana sudut pandang mereka terkait cara pendidikan itu ternyata luar biasa cetakan Afrika Barat jadi mereka itu ketika mendidik yang dilibatkan semua indranya jadi mereka itu pakai luah atau law itu dari kayu kayu itu ditulis ya ditulis pakai tinta khusus tapi tintanya buatan sendiri Humid terus kemudian setelah ditulis dibaca sama gurunya diulang-ulang diulang-ulang diulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang fisiknya ikut belajar melihat proses gurunya jadi proses auditorinya ketika dia menirukan gurunya dia mendengar suara gurunya teringatnya bekerja dia meniru mengulang-ulang-ulang fisiknya ikut belajar melihat proses gurunya lah itu audit matanya visualnya juga belajar diminum internalisasi Oh saya gitu orang Amerika itu gimana mencingkronkan antara ya pernyataan itu bukan bukan karena bakat tapi siapa yang ada kemauan jika nanti bakat akan muncul terus Bagaimana mencingkronkan dengan ini Pak tadi dengan menyampaikan masing-masing orang itu punya potensi atau punya bakat jadi kita melihat dari ini dulu sebuah kata itu bisa original maknanya seperti itu ada juga kata itu sebenarnya adalah motivasi Oh ya 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 lah itu kita taunya kalau kita bertanya kepada yang yang berkata-kata lah sampai ini mitos pun di dalam tradisi agama Jawa atau kapitayan itu ya mitos pun itu diperlukan untuk menjaga lingkungan makanya pohon itu ada hantunya gini-gini sebenarnya akan mempertahankan sumber air lah orang belajar Al-Quran itu kan baik bahkan disampaikan para ulama Al-Quran itu adalah hidangan bagi orang mu'min kalau sampai kemudian orang itu enggak hafal-hafal lalu kemudian enggak punya bakat maka belajar aja belum sudah mundur enggak jadi sega hafal-hafalnya orang itu paling enggak kalau orang pondok ngafalkan mesti kena jus amal lah sejelek-jeleknya orang yang pernah hafal tetap beda dengan orang yang sama sekali tidak pernah tetap beda walaupun dengar Oh itu ada tapi di itu disini tapi gimana detilnya saya lupa membuat orang yang hafal begitu tapi kalau melihat rata-rata mayurut orang Islam itu hafal Al-Fatihah ya bencana-bencana sebenarnya ayat-ayat yang lain selain Al-Fatihah juga bisa ya betul-betul terkadang yang sulit itu Quran itu kan banyak yang sama biasanya persoalannya kan ngelompat itu karena banyak yang sama mutasyafi Ini kalau mutasyafi had eh Ainda Ulumi Al-Qur'an menakankan beda lagi ya masih ya mampu Letyl ini mirip banyak nih selain senjata-benci kalau orang itu ini rata-rata Oh ya bisa menghafal itu yang sering yang mengumpulkan jadi satu itu yang biasanya jadi terhadap itu Kenapa yang sama lebih mudah karena dia pendek jadi ibarat lari itu jarak pendek sprint orang lari semuanya bisa tapi kalau lari 15 kilo disitu sih sebenarnya persoalannya kalau saya melihat yaitu lebih-lebih tanya ke sini terus kembali kepada setiap manusia akan punya potensi manusiawi manusia alintan makhluk foto manusia ya lupa lupa terus anak-anak yang punya tipe auditory visual atau kini kira-kira bagaimana cara meminiti lupa potensi lupa dalam dirinya itu bagaimana supaya muncul kembali ingat apakah ada tipe-tipe apa secara khusus secara khusus atau memang gimana itu Pak kalau secara teoritisernya ini apa itu kalau anak-anak tipe visual itu makanya sekarang banyak ya Quran beredar Quran-Quran yang diberi warna yang berbeda-beda itu lah itu untuk nandai kalau warna merah misalkan itu letaknya yang paling atas warna yang biru di umur berapa-berapa lah itu ketika dia ini lafat itu kan lebih rumit diingat daripada warna tapi para penghafal Quran paling tidak di trigger yang kalimah nomor satu ya kalimah paling depan tuh biasanya kan nyambung ke belakang mulai itu dengan warna-warna yang di pinggir-pinggir itu dikasih itu membantu membantu mungkin kan enggak Pak nanti kalau misalkan kita sudah meneliti ada tiga tipe ini kita bedakan musafnya gitu iya iya itu itu dibedakan bisa dibedakan musafnya itu yang tipe visual itu yang biayanya paling ringan iya karena kan sudah banyak Quran-Kurang yang dijual yang dengan musaf model dikasih warna di itu itu kan kak biasanya rata-rata kalau yang depan-depan itu kan satu halaman isinya kurang lebih kan 7 8 9 ayat kan kalau yang belakang baru banyak lah itu kan karya satu warnanya gini ya dua warna begini ya tiga atau baris satu gini ada yang memetakkan sesuai apa produsen Quran masing-masing itu itu lebih mudah itu dan harganya akan murah kalau kira-kira kaya apa ya kalau tipe Qurannya itu yang mendukung orang kira-kira itu belum 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 di sesampai sejauh mana cuman di 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 pikiran saya jadi masih masih di alam angan-angan ini itu saya ya teringat tadi itu pendidikan harus di Afrika itu di Afrika Barat itu dia cara cara mendidikan salah satunya di antara dilakukan oleh tubuhnya bergoyang-goyang ini sebenarnya ada bentuk embodiment itu kan kinesthetik main lagunya pakem nah itu lagunya dipakemkan terus ya itu itu bagian dari itu terus kemudian yang lebih powerful lagi kalau ini saya mendekati yakin itu ya ya mengamalkan ya anak kinesthetik kan dia mengamalkan kan ketika mengamalkan saya yakin mawarful saya teringat saya di dayat yang beliau hafal sampai ini-ininya ya itu salah satu beliau menyampaikan di hidupnya itu ketika melihat pelat motor itu yang fokusnya surat apa itu al-bakor yang terpanjang ya 286 ayat itu itu dia pelatnya nomor berapa oh nomor 2 dibunyikan nomor 2 itu ayat ini dargal kita bulau rahim bahwi nah atau kalau ayatnya 286 pelatnya nomor berapa 25 dibunyikan nomor 25 itu jadi memang ya working Qur'an betul tapi itu bukan tapi ya ya tergantung orang itu kalau memang sudah internalisasi pengennya gitu ya bisa gitu kadang ada orang anak itu yang model mahasilnya itu itu sambil lihat artinya Pak ya kira-kira artinya kayak gimana ini dia mencoba membayangkan Oh ini kisah ini 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 ya salah satunya untuk itu memang kan kalau kisah itu lebih mudah kita dari kronologi itu menariknya bisa meruntut kalau ketemu yang hukum itu relatif agak sulit karena tempatnya seringkali bisa pisah enggak satu tempat itu termasuk ya kemampuan di dalam apa Nahu sama soro pengaruh juga kan kalau kalau wal walidah tirubi naulah dahuna kan enggak mungkin Aulah dahuna atau apa itu kan enggak mungkin enggak mungkin Aulah dahuna karena dia tahu yang depan ini walaupun terkadang juga enggak bisa seperti itu ada yang ayatnya itu ada pengecualian itu kadang ada itu ya harapannya sih nanti kalau ketemu pola atau tipologi penghafal-pengecualiannya seperti ini itu harapannya yang pertama Al-Quran sendiri mencoba walaupun ya sarnal Qur'ana lizikri lizikri ada yang menafsirkan untuk dihafal lalu itu itu sebagai motivasi kuat kalau umat Nabi Muhammad ini dia punya potensi kan ya sayang kalau enggak digunakan untuk menghafal gitu jadi kalau orang tua nanti tahu oh anak saya ternyata punya potensi menghafal orang yang handal seperti riset saya nanti misalkan itu ya daripada tidak dimanfaatkan kesempatan itu dimanfaatkan dan sebaliknya bagi orang tua yang tahu anaknya ternyata oh polanya seperti ini ternyata potensi anak saya bukan termasuk yang pola cepat menghafalnya orang tua lebih bisa menerima anaknya terus kemudian juga tidak menyalahkan yayasanya tidak menyalahkan kontennya 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 ya itu itu manfaatnya akan banyak karena orang bapak orang itu macam-macam motivasinya kalau waktu investinya dia yang dapat dia siswa misalnya lewungo wajar sudah berlaku sudah tetap 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 kita buat itu sebagai apa ya alat karena itu kursi lebih ke batas yang akan kita buat untuk mengevaluasi itu tapi di sisi lain kalau ada yang tidak mencapai target itu Kita menggunakan alat bantu ilmu lain tadi Seperti ini untuk melihat Oh ternyata memang beda Kecuali kalau yang tadi itu yang males Seperti di Afrika Di Afrika benar dipukul Jadi mereka kalau ada bekas Laki-laki Kalau perempuan agak dipedakan Lebih di soft Karena perempuan kan Nggak harus main fisik kan sudah terahat Perasaannya lebih Lebih peka Jadi mereka itu Kalau ada pukulan-pukulan begitu rata-rata Apa Asatis Asatisnya itu ya Rata-rata ada bekas Pukulan Di sana di Afrika terlepas Proconeranya Terlepas Di situ Alhamdulillah Pak Yai Bermanfaat sekali Apa yang benar-benar sampaikan ini Mudah-mudahan nanti bisa menjadi Acuan kita Dalam Membimbing Para santri Dalam Al-Quran Karena Ini juga Sangat membantu Nanti bagaimana Identifikasi Potensi dari Anak-anak itu Nanti punya sifat Sifatnya itu Ketegasannya Auditori Atau visual Atau Kinesetik Dan juga nanti Apakah tipe dari Apa namanya Sifatnya Dari Loop Atau apa Tadi Tari Alupin Steam Atau Tipe yang lain Mungkin Bicanggih Lain waktu Yang terkait Sifatnya 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 Pada pesantren Hamal Tukur Amput Teguh Dengan Agung Teguh Ini Nanti Bisa Bermanfaat